oke guys welcome back again to my channel ismailade oke di hari ke sembilan terasa sudah sembilan hari kita bermain game ini guys dan seperti kebiasaan dan selalu lupa sebelum tidur itu seharusnya aku boker dulu guys tapi aku selalu lupa mungkin karena kesibukan mencari stok makanan jadi lelah langsung tidur sampai-sampai lupa boker ya sudah lah gak apa-apa oke lanjut di hari ke sembilan ini aku berencana mau meneruskan pembangunanku guys jadi aku akan membangun pagar yang kemarin kubuat akan kuteruskan karena stok makanan sudah melimpah jadi hari ke sembilan 10 11 mungkin aku akan fokus membangun guys jadi aku melanjutkan proses pembangunan tembok guys tembok ini aku akan buat kotak pokoknya selebar mungkin lah dan aku akan menutupi wilayah homebasku dengan pagar itu dan setiap sudut pagar itu rencana aku akan bangun tower tower pengintai jadi seketika kalau ada sesuatu menedak jangan lupa kita patroli di tower itu jadi setiap sudutnya nanti aku akan pasang tower dan seperti inilah proses pembangunan tembok yang sempat kita hentikan dan kita lanjutkan lagi oke lanjut selamat menikmati 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 bekerja tidak melakukan kegiatan refreshing jadi disini aku fokus mengambil gitar dan duduk santai dan bermain untuk melepas penat lelah letih seharian bekerja jadi aku fokuskan duduk santai bermain gitar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bermain gitar disini aku kena apas guys karakterku diserang zombie dan jeleknya badanku terbakar guys terbakar dan juga tergigit aku pikir aku akan mati guys kira-kira aku akan sanggup atau tidak bertahan hidup dan parahnya lagi aku tergigit guys dan aku harus mencari obat agar aku tidak terinfeksi dari virus zombie aku pun membantai semua zombie zombie ini apas dah pokoknya eh lagi asik santai bermain gitar malah datang zombie ini sesuatu pembelajaran lah guys kalau kita bermain gitar jangan lupa mainnya itu jangan dibawa tapi main di atas jadi nanti untuk santai bermain gitar rencana aku akan membuat tower jadi biar fokus bermainnya disini aku agak sedih guys selamat menikmati karena karakterku mengalami ruka yang serius luka bakar luka bakar luka bakar jadi karakterku itu tidak bisa jalan mau tidak mau aku harus memerbannya dan jeleknya aku lupa membawa alkohol sudah lah mau diapain lagi gagal fokus mencari makanan jadi obat-obatan pun aku lupa dan di perutku aku mengalami luka gigit dan disitu tertulis digigit zombie kalau kita sudah digigit tinggal tunggu waktu saja kita akan berubah jadi zombie tapi disini aku akan berusaha agar karakterku bisa bertahan sampai membangun home base aduh kamu gimana lagi dah perut luka kaki terbakar oke guys kita lanjut lagi tetap semangat walaupun kita mengalami luka yang serius pasti bisa kita obati guys hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi hari ke-10 aku beristirahat di mobil untuk berjaga-jaga lanjut di hari ke-11 di hari ke-11 ini aku agak sedih guys karena karakterku mengalami luka yang cukup parah mau tidak mau di hari ke-11 ini aku tidak terlalu banyak bergerak guys jadi fokuskan untuk istirahat karena kondisi karakterku yang tidak memungkinkan jadi di hari ke-11 ini aku fokus beristirahat guys tidak terlalu banyak bergerak agar kondisi karakter kita kembali seperti semula walaupun proses penyembuhannya itu 50-50 guys karena karakter kita ini sudah tergigit oleh zombie aku masih gak habis pikir guys perjuangan kita sudah sampai di hari ke-11 malah seperti ini bah pokoknya kita harus berjuang agar karakter kita kembali sehat seperti semula dan melanjutkan membangun home base oke lanjut guys wah ternyata di samping home base kita ada perumahan guys jadi sambil memeriksa keadaan apakah aman kemungkinan rencana di hari ke-12 aku istirahat disini guys sambil memulihkan kondisiku jadi hari ke-12 ini aku tidur di rumah ini guys di hari ke-12 kondisiku sudah mulai agak stabil aku sudah mulai bisa berjalan ya walaupun masih sedikit pincang jadi aku masih fokuskan untuk beristirahat menunggu kondisiku kembali stabil apabila kondisiku sudah kembali stabil aku akan melanjutkan kegiatan proses bangun-membangun dan ternyata pada saat aku mengecek skill tukangku sudah level 6 guys aku sudah bisa membuat tangga disini kondisi karakterku sudah mulai agak baikan guys sudah bisa sedikit berjalan jadi aku kembali melakukan proses bangun-bangun dan disini aku membangun atap guys untuk menjadikan home base ku jadi aku kalau beristirahat di dalam rumah ini gak perlu lagi tidur di mobil dan di luar oke atap sudah jadi dan atap garasi pun sudah jadi aku pun sudah mulai lelah jadi rencana aku beristirahat dan kayaknya cukup sampai disini dulu guys nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya bagaimana keseruannya walaupun episode kali ini banyak suka dukanya guys mudahan di kedepan karakter kita bisa kembali pulih dan gigitan dari zombie itu bisa sembuh terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati